Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat malam dan semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Rekan-rekan media, Alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa setelah melalui upaya yang sangat keras dan cukup lama, maka pada hari ini kita berhasil mengevakuasi 9 orang warga negara Indonesia dari kota Charlie Heave. Proses evakuasi ini sangat-sangat tidak mudah. Setiap hari, selama kurang lebih 22 hari, upaya untuk mengevakuasi para WNI dari Charlie Heave terus dilakukan. Namun baru hari ini mereka berhasil dievakuasi melalui jalur Kiev, kemudian ke Leviv, dan kemudian menyebrang ke wilayah Polandia. Berbagai skenario dan jalur evakuasi yang kita buat terus perlu dilakukan adjustment hampir setiap hari. Tentunya adjustment ini dilakukan karena situasi lapangan yang terus berubah. Dan Alhamdulillah 9 warga negara Indonesia tersebut saat ini sudah berada di zona aman. Jika dihitung dari Charlie Heave sampai ke Leviv, total perjalanan yang ditempuh oleh para WNI adalah sekitar 15 jam. Dan antrian panjang terjadi kembali di perbatasan. Oleh karena itu, press briefing yang rencananya kita lakukan pada pukul 5 tadi harus ditunda sampai pukul 19.30. Dan saat ini mereka juga masih berada di dalam mobil bersama dengan Direktur PWNI. Kita ingin memastikan bahwa mereka sudah aman, sudah berada di zona aman. Rekan-rekan, setibanya nanti di Warsawa, seluruh WNI akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebelum kembali menuju Indonesia yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 Maret menggunakan pesawat komersial. Direktur PWNI Pak Yuda dan rekan-rekan WNI dapat menyampaikan informasi lebih detail kepada rekan-rekan media setelah saya sampaikan pembukaan ini. Dan sebagai informasi teman-teman, untuk memperkuat tim KBRI, Pak Yuda telah dan terus berada di Levif sejak kurang lebih 15 hari yang lalu. Teman-teman media yang saya hormati, dengan telah dievakuasinya 9 warga negara Indonesia dari Jarni Hiv, maka 133 warga negara Indonesia telah dievakuasi dengan selamat dari Ukraina. Dengan demikian, seluruh proses evakuasi sudah dapat dilaksanakan. Terdapat 23 warga negara Indonesia yang memilih tinggal di Ukraina rata-rata karena alasan keluarga. Selain itu, 9 staff esensial KBRI saat ini berada di kota Levif. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, bahu-membahu dalam membantu pelaksanaan evakuasi WNI ini. Dan saya juga sampaikan terima kasih atas kerjasama dan kesabaran teman-teman WNI, karena tanpa kerjasama dan kesabaran mereka, tidak mungkin evakuasi ini dapat kita lakukan dengan selamat. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Alhamdulillah, puji syukur bahwa saat ini 9 warga negara Indonesia dari kota Jarni Hiv sudah berada bersama kita di zona aman. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Direktur PWNI dan teman-teman WNI Evakuas untuk melanjutkan sekiranya ada hal rinci yang ingin disampaikan. Terima kasih. Terus jaga kesehatan. Pak Yudha, silakan. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Menteri Luan Negeri, Pak Kepala BDSB, teman-teman media. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Menlu, bahwa kita semua telah berada di zona aman. Kita baru saja melewati border di Polandia. Bersama kami hadir juga teman-teman evakui. Ada Pak Iskandar di sini, ada Pak Agus, kemudian ada Mas Raga, juga ada Mas Rian, dan yang lainnya ada di mobil sebelah. Ijinkan pada kesempatan yang kali ini, kami ingin mengupdate kepada teman-teman media semua mengenai langkah-langkah evakuasi yang sudah kita laksanakan. Untuk kemudahan, saya coba paparkan. Ini adalah perkembangan situasi terakhir yang ada di Ukraina, sebagaimana diketahui bersama bahwa pasukan Rusia terus berusaha menghubung dan memutus Ibu Kota Kiv, namun tetap mendapat perlawanan dari pasukan Ukraina. Pada tanggal 17 Maret yang lalu, otoritas tempat Cernyiv juga melaporkan adanya serangan yang dilakukan oleh pasukan Rusia yang mengakibatkan 53 korban jiwa. Lalu pada pagi tadi hari, juga ada serangan misil dari Rusia yang diarahkan di sekitar bandara Kota Lviv. Nah, ini adalah proses evakuasi 9 WNI kita dari Cernyiv, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa teman-teman yang ada di Cernyiv, ada 9 orang ini, sejak awal memang terjebak, ketika serangan Rusia dilakukan pada tanggal 24 Februari yang lalu. sesuai dengan rencana kontigensi, sebetulnya ketika terjadi serangan, seluruh WNI kita, kita minta dapat berkumpul ke KBRI kita yang ada di Kiv. Namun teman-teman, 9 orang yang ada di Cernyiv tidak dapat menjangkau ke Kiv, sehingga mereka terjebak hingga kemarin. Kemudian, sejak saat itu, berbagai macam skenario evakuasi sudah kita siapkan, baik itu menuju ke utara, ke Alah Biraus maupun ke arah selatan. Memang prioritas utama kita tentunya adalah keselamatan, teman-teman WNI semua. Itu yang menjadi patokan utama kita. Pergerakan evakuasi tidak akan kita lakukan ketika situasi tidak aman. Prioritas tetap kepada keselamatan, teman-teman WNI semua. Oleh karena itu, waktu menunggu, mendapatkan window yang aman, bagi proses evakuasi, itu memang memerlukan waktu yang lama. Kalau kita hitung sejak tanggal 24, maka ada 22 hari yang kita perlukan untuk mencari kesempatan yang aman untuk bisa melakukan pergerakan evakuasi. Komunikasi, koordinasi intensif juga kita lakukan di berbagai pihak yang ada di Ukraina untuk memastikan bahwa seluruh proses evakuasi dapat kita lakukan dengan aman. Ini timeline evakuasinya. Pada tanggal 14 Maret, teman-teman dijemput dari pabrik, tempat mereka bekerja yang selama ini menjadi safe house mereka menuju ke bunker yang ada di pusat kota. Lalu pada saat itu sebetulnya kita sudah mengupayakan untuk agak ada evakuasi, namun kemudian ada curfew di kota Kiev, karena Kiev itu menjadi salah satu jalur evakuasi kita, menjadi curfew yang baru akan dicabut, curfew tersebut, pada tanggal 17 Maret. Nah, ketika curfew dicabut pagi hari, tanggal 17 Maret, pukul 9, rombongan berangkat, dari Cernyheve menuju ke Kiev, kemudian pada jam 14.20, teman-teman dapat tiba di Kiev, kemudian kita bawa menuju ke Leviv, dan tiba di Leviv pada pukul 00.20 dini hari pada tanggal 18 Maret. Nah, kemudian setelah itu kita inapkan, dan pada tadi jam 11 waktu Leviv, kita berangkat menuju ke perbatasan, dan Alhamdulillah beberapa menit yang lalu, kita sudah bisa melewati perbatasan di Polandia, di Herbeni. Dan Alhamdulillah kita semua sudah tiba di zona aman yang ada di Polandia. Ini update terakhir, sebagaimana kami sampaikan dalam press briefing sebelumnya, semua gambar yang ada dalam warna hijau, ini adalah warga-warga kita yang sudah bisa kita evakuasi keluar Ukraina. Yaitu di awal itu ada di Kharkiv, ada 8 orang, kemudian di Dnipro ada 2, Odessa ada 7, Cernyhevsky ada 1, di Ivano-Franquis ada 2, dan yang terakhir ada di Kiev, 9, semuanya sudah bisa kita keluarkan dari Ukraina. Yang ada di Polandia saat ini, yang ada di Warsawa, di wilayah Polandia adalah 2 orang, WNI yang kita bisa evakuasi dari Dnipro, namun karena mereka positif COVID, sehingga belum bisa kita pulangkan ke Indonesia, mereka sudah ada di Warsawa sejak tanggal 11, lalu 9 WNI kita yang ada dari Cernyhev, yang sudah masuk ke wilayah Polandia, ada 9, jadi total ada 11 WNI yang saat ini ada di zona aman di Polandia. Insya Allah segera setelah kita melakukan pemirsaan kesehatan kepada teman-teman, tanggal 20 nanti kita akan pulangkan ke Jakarta, menggunakan pesawat komersial, dan insya Allah tanggal 21 akan tiba di Indonesia. Jadi ini adalah statistik terakhir kita, dari total 165 WNI kita, makanya setelah kita upayakan kembali ke Indonesia, total ada 133, dalam upaya evakuasi sudah 0, dan ada 32 WNI yang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina, di mana 9 di antaranya adalah staff esensial dan keluarga dari KBRI KIF. Dalam hal ini tentu KBRI KIF tetap menjalin komunikasi dengan WNI-WNI kita yang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina untuk memantau kondisi mereka. Demikian teman-teman media yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mungkin dalam kesempatan yang baik ini kami mengundang Mas Iskandar mungkin ya, untuk bisa sharing juga kepada teman-teman media mengenai proses evakuasi yang sudah dilaksanakan, terutama kondisi yang mereka hadapi selama di Jani. Silahkan Mas Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah SWT. Yang mana kemarin? Tanggal 17 Maret 2022. Alhamdulillah kita semua sembilan orang sudah bisa keluar dari Cerni. Tak lupa saya ucapkan terima kasih, beribu terima kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo, untuk kepada Ibu Mendu Redno Marsudi, kepada Bapak Duta Besar Rikif Pak Gafur Dharma Putra, untuk Dubes Republik Indonesia di Warsawa Ibu Anita Luhulima, untuk Bapak Direktur Perlindungan WNI Pak Juda Nugraha, juga untuk ke Bapak Kepala Bin, Pak Atan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin tanpa kerja keras Bapak dan Ibu-Ibu semua, kami tidak ada di sini. Saya mewakili teman-teman, juga keluarga di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf jika selama ini kami banyak menyusahkan, banyak merepotkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian saya rasa ucapan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Iskandar bisa ceritakan bagaimana kondisi selama di Cernif. Selama di Cernif itu memang ya kita itu Pak, ya benar-benar prestasi banget Pak. Bagaimana siang malam boom gak berhenti-berhenti kan. Juga kita merasa udah dekat dengan maut lah. Tapi saya sangat bersyukur, karena kan selama kami itu di sana, ada Bapak-Bapak dari Kemlu, dari Bapak Atan, dari KBR, IKIP selalu mendampingi, selalu mensupport, memberi nasihat, memberi masukan agar kami itu tenang. Jadi kami gak merasa sendiri gitu. Alhamdulillah. Saat ini memang di Cernif, memang luar biasa. Empat hari terakhir itu memang betul-betul gawat listrik sudah gak ada, air juga gak ada. Ditambah lagi kemarin kami pulang dapat kabar pabrik kami sudah kena boom di belakang. Yang sebelumnya bikin tempat kami sembunyi itu sudah kena boom Pak. Jadi Alhamdulillah terima kasih mungkin udah ditakdirkan kalau kita itu keluar sehingga gak terhindarlah dari musibah itu Pak. Gitu. Demikian Pak Wiesel, teman-teman media yang dapat disampaikan dari lapangan terkait dengan proses evakuasi kita dan juga tadi sedikit sharing dari Mas Iskandar terkait dengan kondisi mereka selamat di Cernif. Demikian kami kembalikan kepada Pak Wiesel. Makasih Mas Yudha. Sekali lagi tentu kita ucapkan Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Teman-teman dari Cernif sudah berada di zona aman. Tentu semua berdekat kerja keras semua pihak dan doa dari kita semua. Alhamdulillah sekali lagi apa namanya, semuanya sudah selamat. Safe flight teman-teman semua. Jaga kesehatan untuk kembali dan kita tunggu kehadirannya di tanah air. Insya Allah bisa bertemu dengan keluarga. Demikian, Kang Yudha, teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kehadiran pada kesempatan press briefing pada malam hari ini. Sekali lagi teman-teman, semangat, teman-teman yang akan segera kembali ke tanah air dan bertemu dengan keluarga. Salam sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.